Selamat petang, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seharian kita sudah melepaskan segala pekerjaan dan kelelahan kita. Bapak, mari kita kembali menyegarkan iman kita dengan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Sepanjang hari ini, Bapak selalu menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Ampunilah kami apabila sepanjang hari ini kami mengecewakan hati Tuhan. Untuk itu, Tuhan tolong kami datang kepadamu untuk kembali membaca firmanmu. Supaya iman kami boleh bertumbuh dan semakin kuat dan semakin setia kepada Tuhan. Tolong, Bapak, berkatilah kami semuanya. Kami hanya menyerahkan semuanya kepadamu, ya Bapak, karena kami percaya Engkau menyertai kami. Tidak lupa, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan mengulas firmanmu ini. Tuhan tolong berkati. Terima kasih, ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada petang hari ini terambil dari Yakobus 2 sampai dengan pasal yang ketiga. Dengan tema, Dapatkah Anda mengendalikan lidah Anda? Saudara-saudaraku, Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, Jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, Dan berkata kepadanya, Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, Kamu berkata, Berdililah di sana, Atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu, Dan tidak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, Hai saudara-saudara yang kukasihi, Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini, Untuk menjadi kaya dalam iman, Dan menjadi ahli-ahli sekerajaan, Yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu, Dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia, Yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, Jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, Jikalau kamu memandang muka, Kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata, Bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, Ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab, Ia yang mengatakan, Jangan bersinah. Ia mengatakan juga, Jangan membunuh. Jadi, Jika kamu tidak bersinah, Tetapi membunuh, Maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab, Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, Saudara-saudaraku, Jika seorang mengatakan, Bahwa ia mempunyai iman, Padahal ia tidak mempunyai perbuatan, Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, Dan seorang dari antara kamu berkata, Selamat jalan, Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, Ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, Tunjukkanlah kepadaku imanmu, Itu tanpa perbuatan, Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, Maukah engkau mengakui sekarang, Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, Ketika ia mempersembahkan iskak anaknya di atas mesbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, Genaplah Nas yang mengatakan, Lalu percayalah Abraham kepada Allah, Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat, Bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, Dan bukan hanya karena iman, Dan bukankah demikian juga rahap pelacur itu, Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, Demikian juga lah iman, Tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku, Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, Kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Ia adalah orang sempurna, Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, Sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, Kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, Walaupun amat besar, Dan digerakkan oleh angin keras, Namun dapat dikendalikan oleh kemudi, Yang amat kecil menurut juru mudi. Demikian juga lidah, Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, Betapapun kecilnya api, Ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, Dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita, Sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh, Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, Burung-burung, Serta binatang-binatang menjalar, Dan binatang-binatang laut, Dapat dijinakkan, Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi, Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, Yang tak terkuasai, Dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita, Dan dengan lidah kita mengutuk manusia, Yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari murud yang satu keluar berkat, Dan kutuk hal itu, Saudara-saudaraku, Tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar, Dan air pahit, Dari mata air yang sama, Saudara-saudaraku, Adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun, Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah. Demikian juga mata air asin, Tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah sabda Tuhan, Pada malam hari ini, Syukur kepada Allah. Bapak-saudara yang dikasih Tuhan, Jika kita sama seperti orang kebanyakan, Maka lidah kita sering membawa kita, Kedalam masalah. Ketika kita muda, Mungkin kita menggunakan kata-kata kotor, Agar dipandang orang. Sekarang setelah semakin dewasa, Kata-kata kita masih tetap dapat menjadi, Penyebab dari kehancuran. Lucon yang kurang mengena, Menggosip, Kata-kata yang kasar, Yang menyakitkan hati seseorang, Yang kita kasihi. Nah, Bapak-saudara ada ungkapan yang mengatakan seperti ini. Kita tidak dapat menarik kembali, Anak panah yang telah dilepas ke udara, Air yang mengalir di sungai, Atau kata-kata yang telah terucap. Nah, Bapak-Ibu mengendalikan kata-kata yang kita ucapkan, Merupakan suatu tantangan, Tersendiri bagi setiap kita. Sebagai contoh, Taukah kita bahwa kita berbicara rata-rata 120 kata per menit? Itu berarti, Ada 1200 kata per 10 menit pembicaraan. Secara umum, Lama pembicaraan di telpon adalah 7200 kata. Itu adalah jumlah kata yang cukup banyak yang keluar, Dan itu semua harus dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak-Ibu baik untuk kita renungkan bahwa Yakobus menyadari betapa sulitnya mengendalikan apa yang kita ucapkan. Yakobus 3 ayat 10 berkata, Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, Bapak-Ibu apa yang kita katakan mengenai teman kita? Apakah kita di hadapan mereka memanggil teman, Kemudian tanpa sepengetahuan mereka, Menggosipkan mereka. Mungkin kita perlu meminta pengampunan dari seseorang, Karena sesuatu yang telah kita katakan. Jika kita mengalami kesulitan dengan kata-kata yang kita ucapkan, Mari baca kembali bagian dari Yakobus ini, Dan temukan teman yang dapat selalu mengingatkan kita, Mengenai apa yang digatakan Yakobus. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas firmanmu yang mengingatkan kami untuk Berhati-hati dalam mengucapkan kata. Ajar kami Tuhan, Agar setiap kata yang keluar dari mulut kami ini boleh menjadi berkat. Bukan justru sebaliknya melukai orang-orang di sekitar kami. Melukai Tuhan. Untuk itu Tuhan ampuni kami atas perkataan kami yang mungkin selama ini melukai banyak orang. Melukai orang-orang yang kami kasihi. Bahkan melukai Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh terus belajar, Hari demi hari menggunakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang justru mendatangkan berkat. Sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan melalui mulut kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihanmu. Biarlah Tuhan boleh terus berjalan dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di surga. Amin. Bapak-Ibu saudara selamat kembali ke kehidupan kita. Selamat menjaga perkataan kita. Ingat bahwa perkataan kita seharusnya menjadi berkat. Bukan melukai sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bukan melukai sesama kita. Terima kasih.